Pemerintah SB berpendapat, opsi menaikkan harga bahan bakar minyak adalah kebijakan yang diambil dengan pertimbangan yang sesama dan terukur untuk mengelamatkan perekonomian Indonesia. Saya sudah menyampaikan berkali-kali langkah dan kebijakan pemerintah yang sedang ditempur ini yang sangat tidak populer dan saya akan menjadi korban lagi karena kebijakan dan langkah ini diambil bukan tanpa tujuan. Dan kalau pemerintah ingin populer, ingin menyenangkan semuanya, sudah begini-begini saja, tidak ada perubahan. Tapi saya bersalah dan saya berdosa karena tahu ekonomi kita tidak sehat dan bukannya tidak sehat bisa jatuh dan kalau ekonomi jatuh dan terganggu, ya menderita juga rakyat kita. Hanya elemen mahasiswa dan rakyat yang bisa turun di jalan, ribuan kader partai pun menyurahkan aspirasinya dengan berunjuk rasa di jalan, seperti yang dilakukan kader partai demokrasi Indonesia perjuangan. Kucurnya aksi parlement jalanan ini bukan tanpa sebab. Komunikasi politik antara pemerintah, rakyat, dan wakil rakyat yang tak berjalan mulus menjadi penyebab lahirnya parlement jalanan. Partai politik yang seharusnya menjadi media kader penyampaian aspirasinya tak bisa menjalankan fungsinya. Di partai politik ini tanda mereka tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Kalau fungsinya dengan benar, ya demo, setelah demo, itu biasanya dibawa ke parlement oleh mereka. Ditampung masukan-masukan itu dari sepanduk yang mereka bentangkan, dari pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan, dan kemudian dialog, nah itu lalu dibawa, dirumustan, dan diselesaikan di parlement. Namun, benarkah aksi parlement jalanan ini murni penyampaian aspirasi rakyat, atau ditunggangi kepentingan politik. Redaksi kontroversi menelusuri latar belakang gerakan ini melalui seorang koordinator aksi. Itu sebetulnya ada titipan-titipan kayak gitu. Artinya misalkan partai A lagi perang sama partai B, ya paling kita, saya ada dikasih orderan dari orang yang mendukung partai A. Dapat orderannya, ya paling dibilang nih ada demo kita, demo apa, BPM. Settingannya sampai, ada kan istilahnya chaos mas. Settingannya sampai chaos nggak, kalau settingannya nggak chaos, ya segini, segini, segini. Kalau settingannya biasa-biasa itu, kalau misalkan kita demo-demo, pakai poster-poster, teriak-teriak aja sih, biasanya kita dapatnya tuh 100 ribu. Kalau settingan chaos kemarin itu lumayan sih, masih dapat 200 sampai 300. Masa yang dikerahkan berasal dari golongan ekonomi lemah, sehingga dengan sukacita menerima sepenuh uang untuk berhasil. Namun, dalam hal isu kenaikan bahan bakar minyak ini, demonstran sebayaran betul-betul menjadi sorotan, karena terkait dukungan dan kondisi perpolitikan Indonesia. Utama menyangkut dukungan dan eksistensi partai politik tertemua. Partai politik oposisi pemerintah mengaku tak bisa mencegah kader-kadernya yang ingin menyuarakan aspirasinya atas penolakan suatu kebijakan. Dan rakyat pun menyadari jika kemunculan parlemen jalanan ini akibat dari lemahnya fungsi wakil yang berada di gedung parlemen. Hanya karena garis-garis partai juga ada aturannya, kita ada anggaran dasar dengan rumah tangga dan ketua umum memandang perlu untuk tidak kita turut di dalam demo-demo yang sekarang sangat marak gitu. Tapi bahwa kader kemudian melakukan ekspresinya, ya kita juga tidak bisa larang. Karena sekali lagi, di atas itu semua kan mereka warga negara. Tumpulnya tajib parpol dan wakil rakyat Tisnayan pun semakin tampak ketika partai politik berubah-ubah sikap. Contoh sederhana, saat Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Dari sinilah muncul indikasi adanya penunggangan terhadap parlemen jalanan untuk mengusung kepentingan kelompok tertentu. Terlalu politik praktis motifnya ya. Ya karena melihat gelombang protes ini meluas di berbagai kota. Lalu ya setelah dibaca-baca ya lebih baik ikut yang suara dari masa gitu. Supaya nanti tidak dijauhi oleh pemilih. Saat partai politik dan fraksi-fraksi di Senayanta lagi bisa menjadi mediator komunikasi kadar dengan pemerintah. Ketika parpol dan wakil rakyat tak lagi mempunyai sikap tegas dan hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Maka tanpa tutup kemungkinan, aksi-aksi parlemen jalanan akan terus terjadi. Bukan tidak mungkul, demokrasi di Indonesia hanya akan berisi rekrut politik demi mengamankan posisi partai. Tim Nikutan, Rang7.